Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum. Saya sampaikan di forum internal, ya di forum internal, intinya adalah memberi semangat kepada para santri, kepada para pesantren, ya. Itu sama kira-kira ketika kalian semua ini dengan pasangannya masing-masing melihat rembulan gitu di malam hari bilang, Dek dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, salah itu, saya tanya, salah gak itu? Salah gak itu? Saya tanya dulu, kalian jawab dong, kalau gak saya gak terusin. Enggak, enggak, enggak. Enggak kan? Itu karena internal, ya, karena internal. Nah sekarang bisa dibuktikan klausul kedua, ya kita lihat. Apakah ada kebijakan Kementerian Agama ini yang diuntukkan hanya untuk NU? Tidak. Afirmasi semua agama kita berikan, berikan hak secara proporsional terhadap Kementerian Agama. Bukan hanya itu, Ormas juga bukan hanya NU saja. Cek coba sekarang, ada Dirjen PHU, Dirjen Haji dan Umroh itu, Kadir Muhammadiyah, jangan salah. Dan itu biasa buat kami itu, Irjen, Irjen Kemenang, bukan NU. Dan itu biasa, memberi semangat itu wajar, ya, memberi semangat, itu forum internal, sekali lagi, itu internal. Ya, itu forum internal, dan memang saya tidak tahu kemudian kalau digurang-gurang di publik bagaimana. Itu forum internal, konteksnya menyemangati itu. Yang ketiga, ini saya mau tekankan. Yang ketiga adalah bahwa NU harus kembali kepada jati dirinya. Meskipun, ya, meskipun NU ini diberikan sesuatu, NU itu harus tetap terbuka, NU itu harus tetap inklusif, NU itu harus tetap memberikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar, maslahat yang lebih besar. Bukan semuanya untuk NU, karena itu sifat dasar NU. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Kemudian digoreng-goreng, oke? Oke. Terima kasih.